Bahar Winsmit yang semakin hari semakin gak ada akhlak Ya kalau kita lihat beberapa hari belakangan ini ya Banyak sekali polemik yang bermunculan terkait keberadaan Bahar Winsmit ini Salam damai untuk Indonesia berjumpa lagi bersama saya Papa Dimas Informasi info kali ini datangnya dari Bahar Winsmit yang semakin hari semakin gak ada akhlak Ya kalau kita lihat beberapa hari belakangan ini ya Banyak sekali polemik yang bermunculan terkait keberadaan Bahar Winsmit ini Dan ada konflik juga beberapa kali berkonflik dengan ulama Banten Kemudian juga yang terakhir berkonflik juga dengan para penerus atau keturunan wali Somo Ya karena kita lihat memang beberapa hari belakangan Ini banyak sekali yang kemudian meragukan nasab atau garis keturunan dari Bahar Winsmit Apalagi ketika kita melihat beberapa kali ceramahnya Ini sama sekali tidak mencerminkan adab dari Rasulullah Nah kemudian Masalah timbul ketika ada beberapa orang yang kemudian meragukan bahwa Bahar Winsmit ini adalah keturunan Rasulullah Kemudian dia justru balik menantang orang tersebut untuk membuktikan Untuk tes DNA dengan syarat membongkar makam Rasulullah Nah ini kalau menurut saya ini adalah sebuah pernyataan yang ngawur dan ngaco kalau menurut saya Kenapa? Di agama Islam membongkar makam seseorang Apalagi orang ini adalah leluhur kita sendiri Ini adalah sesuatu yang boleh dibilang tabu Atau mungkin juga bahkan beberapa ulama mengatakan ini haram hukumnya Membongkar makam seseorang Apalagi ini adalah makam Rasulullah Sekarang begini Secara logika kalau kita misalkan Kita disuruh membuktikan keturunan seorang A Leluhur kita Suruh membuktikan Oke Saya buktikan Saya akan tes DNA dengan syarat Leluhur makam leluhur saya dibongkar Nah ini secara naluri Secara kemanusiaan Kita pasti akan menolak itu Kita pasti akan lebih memilih Ya sudah lah terserah kamu percaya atau enggak daripada saya harus membongkar makam leluhur saya Nah ini Bahar Smith yang katanya Keturunan Rasulullah katanya Kemudian dengan Gayanya yang arogan Menantang orang lain untuk Membongkar makam Rasulullah Ini adalah sesuatu yang gak masuk akal Nah disini sampai disini kita bisa melihat Bener gak sih dia ini sebetulnya keturunan Rasulullah Kalau misalkan memang keturunan Rasulullah Gak akan mungkin dia Menyuruh orang lain untuk membongkar makam Leluhurnya Apalagi ini katanya kakeknya Kita saja yang bukan keturunan Rasulullah Ketika mendengar Bongkar aja makam Rasulullah Untuk ambil darahnya Ambil air liurnya Dan sebagainya Ini rasanya sebagai umat muslim Kok ada ya orang muslim yang seperti ini Mencoba menantang orang lain Untuk membongkar makam Orang yang ditauladani Di agama Islam Yaitu Rasulullah Demi untuk egonya sendiri Ada loh orang yang seperti ini Dan seperti ini nih banyak sekali pengikutnya Ini yang mengherankan Jadi kalau misalkan kita sekarang Bertanya-tanya Apakah benar bahar ini keturunan Rasulullah Ya kita lihat aja dengan kelakuannya Orang yang katakanlah bukan keturunan Bukan keturunan Rasulullah Gak akan tega Berbicara seperti ini Membongkar makam Rasulullah Apalagi ini yang katanya Cucunya Keturunan ke 38 Atau 39 Gak jelas Coba bayangkan Rasulullah yang Katakanlah panutan Atau taulah dan bagi umat muslim Di seluruh dunia sekarang Nabi akhir jaman Bayangkan sekarang ketika kita Yang bukan keturunan Rasulullah Mendengar ini Seolah-olah Rasulullah ini dilecehkan Seolah-olah Rasulullah ini Dinistakan dengan Menyuruh membongkar Meskipun hal ini tidak mungkin terjadi Tidak mungkin terjadi Pihak otoritas dari Saudi Arabia juga Gak akan mengizinkan siapapun Jangankan untuk Membongkar makamnya Mendekat saja ke makam Rasulullah ini Hanya orang-orang Pilihan Yang boleh masuk ke sana Salah satunya Presiden Jokowi pada waktu itu Menjadi tamu kehormatan Untuk bisa Masuk ke makam Rasulullah Sementara yang disini Ngaku-ngaku keturunannya Sampai detik ini pun Belum ada satupun Yang bisa Masuk ke Area makam Rasulullah Apalagi bahar Bukan siapa-siapa Nah Kemudian Sekarang Dia berkonflik Dengan Para keturunan Dari Wali Songo Yang dia mengatakan bahwa Gak ada keturunan Wali Songo ini di Indonesia Karena dia menganggap bahwa Keturunan yang sudah Dari garis keturunan Ibu Bukan dari garis keturunan Ayah Ini sudah terputus Nasabnya Nah Kalau misalkan Yang ini diberlakukan Sama hanya dengan Seluruh keturunan Rasulullah Yang ada di dunia ini Karena tidak ada Satupun anak Laki-laki Dari Rasulullah Yang hidup sampai Dewasa Menikah Apalagi punya keturunan Satu-satunya Yang menjadi Pusat Keturunan Rasulullah Ini adalah Siti Fatimah Yang menikah Kemudian dengan Ali bin Abi Talib Nah Kalau bisa akan Dibilang bahwa Kalau keturunan Dari pihak wanita Ini kemudian Nasabnya terputus Berarti seluruh Keturunan Rasulullah Yang ada di dunia ini Bukan keturunan Rasulullah Keturunan Abu Talib Harusnya Dengan Kalau misalkan Kita berbicara Apa yang disampaikan oleh Bahar tadi Seharusnya Karena dari Abu Talib Kemudian Punya anak Namanya Ali Ali yang kemudian Menikah dengan Fatimah Dan kemudian Punya anak Hasan Dan Hussein Yang kemudian Menyebar ke Seluruh Indonesia Ke seluruh dunia Kalau kita berbicara Seperti itu Tapi kenyataannya Kan enggak Semuanya ini masih Dianggap Bahwa Mereka ini adalah Keturunan Rasulullah Dari Fatimah Seorang Barbie Smith Dia yang selalu Menganggungkan dirinya sendiri Selalu menganggap Saya keturunan Rasulullah Ke 38 Apat 39 Ngomong begitu Bangun tidur lagi Katanya Ini kan juga Aneh Kalau menurut saya Dan dia selalu Mengatakan Bahwa Seseorang Yang tidak Memuliakan Keturunan Rasulullah Berarti adalah Lahir dari orang tua Yang berzina Dia pernah Mengeluarkan Statement semacam itu Nah ini apa-apaan Ini kan menunjukkan Bahwa Dia ini Gila Hortat Gila dimuliakan Dengan tujuan apa Untuk meraup Keuntungan secara materi Maupun Secara moral Karena Kalau kita Dulu Ketika kita masih kecil Ketika Masih anak-anak Selalu Didoktrin oleh Orang-orang tua kita Bahwa kita harus Hormat kepada Haba'id Hormat kepada Keturunan Rasulullah Jangan sampai Kita menyakiti hati mereka Karena Kalau kita menyakiti hati mereka Maka Kita menyakiti hati Rasulullah Dan tidak akan Mendapatkan syafaat Di Hari Akhir nanti Itu yang selalu Didoktrin kepada kita Semua Tapi Kalau kita melihat Kondisi yang sekarang Kayaknya Apalagi melihat Seperti Rizik Sihab Kemudian Bahar Semir Yang tidak relate Dengan apa yang mereka lakukan Oke Kita menghormati mereka Secara Nasab Secara keturunan Tapi Apa kita juga harus Hormat dengan semua Kelakuan mereka Kalau menurut saya sih Enggak Saya lebih hormat Orang yang bukan Keturunan Rasulullah Tapi punya adab Ilmu Akhlak Yang bagus Seperti Gusmus Misalnya Seperti Gusbaha Coba kita lihat Kesederhanaan mereka Tawa aduk Ilmunya mereka Benar-benar luar biasa Dibandingkan dengan Bahar Semir Nah ini yang kemudian Menjadikan Banyak orang Yang akhirnya Dibodohi Dibodoh-bodohi oleh Dengan silau Dengan Garis keturunan Dengan Nasab Ini yang terjadi Banyak orang Yang kemudian Wah yang penting Keturunan Rasulullah Diagung-agungkan Padahal Kelakuannya Seperti itu Adabnya Seperti Bahar Semir Nah jadi itulah Ketika kita kemudian Berkumpul Dengan orang-orang Yang seperti Mereka ini Yang selalu Agung-agungkan Garis keturunan Rasulullah Yang gak masalah Sebetulnya Tapi diimbangi Dengan Adab Dengan akhlak Yang bagus Seperti Banyak Bahaya-bahaya Yang seperti Habib Lutfi Kemudian Habib Sheikh Habib Puraishihab Ini kan juga Apa yang Mereka Sampaikan Ini Sesuai Dengan Label mereka Sebagai seorang Habib Keturunan Rasulullah Kemudian Cara menyampaikan Dakwahnya Juga bagus Sejuk Tidak Kemudian Cacimaki Teriak-teriak Seperti yang Dilakukan Bahar Semir Itu yang Sebetulnya Yang lebih Masuk Merasuk Ke hati kita Semua Nah Jadi Dengan Keberadaan Bahar Semir ini Saya menganggap Bahwa Dia ini memang Gila Kemuliaan Gila dimuliakan Gila hormat Kemudian Bahwa Ketika dia Mencacimaki Pemerintah Kemudian ketika Dia menjelek-jelekan Umat agama lain Menyerukan Perpecahan Menyerukan Permusuhan Ini dianggap Sesuatu yang Amar ma'ruf Nahimungkar Tapi ketika kita Orang biasa Yang kemudian Mengkritisi mereka Komplin dengan Apa yang mereka lakukan Dianggap sebagai Sebuah penistaan agama Dianggap sebagai Menistakan ulama Nah ini kan Enggak Sangat bertolak Belakang sekali Sangat bertolak Belakang sekali Enggak seperti itu Bukan Kita bukan Menyoroti Menistakan Kemudian Menistakan agama Menistakan ulama Bukan Tapi Kelakuan mereka Yang mengaku Keturunan Rasulullah Tapi tidak sesuai Adabnya Tidak mencerminkan Apa yang dicontohkan Oleh Rasulullah Ketika Bahar bin Smith Misalkan Dia tidak mengaku Keturunan Rasulullah Mengkohar-kohar Terserah Tapi ini yang dibawa Ini nama Rasulullah Panutan umat Islam Di seluruh dunia Saat ini Hari ini Justru dia yang Menistakan Rasulullah Dengan kelakuannya itu Tapi kalau kita lihat Kelakuannya yang sekarang Saya ini jadi Seperti sedikit Curiga begitu Jangan-jangan Jangan-jangan Curiga boleh ya Jangan-jangan Dia ini adalah Antek Asing Yang sengaja Dibayar untuk Mengadu domba Umat Islam Ada di Indonesia Kalau saya boleh Ber Suudan Boleh curiga Karena apa Karena setiap kali Yang di Utarakan Setiap kali Yang disampaikan Baik di media Maupun dimanapun Ini selalu Mengandung Permusuhan Mengandung Perpecahan Apalagi yang Terakhir ini Tentang keturunan Wali Songo Ini kan Suara umat Akhirnya jadinya Terbelah Ada yang percaya Dengan apa yang Diomongkan dengan Oleh Bahar Smith Ada yang kemudian Gak percaya Dengan Bahar Smith Akhirnya terbelah Nah Keterbelahan ini Yang akhirnya nanti Di level bawah Akan terjadi Gesekan Di sisi lain Orang yang gampang Dibodoh-bodohi Kemudian Menelan Mentah-mentah Apa yang disampaikan Oleh Bahar Smith Kemudian Orang-orang yang Memang benar-benar Keturunan Wali Songo Dan juga Orang-orang di sekitarnya Saudaranya Kerapanya Dan sebagainya Akan menentang Apa yang disampaikan Oleh Bahar Smith Di level bawah Ini akan terjadi Pergesekan nanti Nah ini yang Saya takutkan Bahwa sebetulnya Ini disengaja Disetting Oleh beberapa orang Yang punya kepentingan Tidak ingin umat Islam Di Indonesia bersatu Dengan memanfaatkan Kelicinan mulut Dari Bahar Smith ini Untuk mengandu domba Umat Islam yang Ada di Indonesia Saya mencurigai Seperti itu Ya semoga Semoga tidak terjadi Seperti itu Semoga ini hanya Egoisme seorang Bahar Smith saja Dan yang terakhir Kepada Bahar Smith Sudah ya nak Tobatlah Kembalilah Ke jalan yang benar Secara saya itu Terima kasih sudah menyimak Jangan lupa like Comment dan subscribe Sampai jumpa Di video-video saya selanjutnya Selanjutnya